Hei semuanya, balik lagi di warga dan ini warganya para ibu serunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas Light Novel Tensei Sitara Slam Datake Vol. 17, Chapter 2, Part 2 Disini kita akan diterlihatkan perjuangan Felgrin untuk mencari potongan jiwa-jiwa rudra Yang tersebar di berbagai dunia yang berbeda Dan langsung saja, tanpa bahas mesin lagi, mari kita mulai Felgrin Ya, ini adalah cerita dimana seorang perempuan yang sedang berjuang mengembalikan kekasihnya yang sangat ia sayangi yang telah hilang dari dunia Setelah tubuh rudra dikuasai Mikael, jiwa rudra telah tersebar di berbagai dunia Felgrin telah mendapatkan skill ultimate Divine Flame King juga dari Rimuru Kemampuan Felgrin telah meningkat pada level yang jauh lebih tinggi Dengan mengkombinasikan space tank manipulation dan dimension leap Felgrin mampu melacak entitas yang pernah ditentukan Karena itu, ia mampu melacak jiwa rudra yang tersebar di berbagai dunia Dan dengan instance movement, Felgrin dapat menemukan jarak berapapun tanpa memperhatikan waktu Dan suatu ketika, ia telah melompat di benua berbintang Dimana peradaban masih dalam masa pertumbuhan Felgrin telah bertemu seorang kepala suku barbar Dengan kulit perunggu dan berambut pirang Dia adalah orang yang memiliki fragment jiwa rudra di dalam dirinya Felgrin pun membantu desa itu Dan membawa hujan dan menaklukkan sungai-sungai besar Dan membuat tanah subur Kehidupan mereka serba kecukupan Dan tanah itu akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan Pria yang panggil dari kepala suku barbar Menjadi raja pertama kerajaan Arsia Seiring berjalannya waktu Pemuda itu telah menjadi tua Dan sekarang menjadi laki tua yang menunggu kematiannya Suatu hari, di akhir hayatnya Raja itu mengatakan Aku merasa senang, wahai Dewi Kau memanggilku master Tapi, apakah aku memanuhi itu? Felgrin menjawab Ya, aku senang Raja itu menjawab Ya, aku lega mendengarnya Diberkatilah dirimu Itu adalah kata-kata terakhir Dari seorang Raja Agung Dengan teriakan teredam Dia memberikan jiwanya kepada Felgrin Dengan cara ini Felgrin mendapatkan jiwa yang dia inginkan Tapi, itu hanya sebagian potongan jiwa rudra saja Masih banyak sekali jiwa-jiwa yang harus dikumpulkan Perjalanan baru saja dimulai Dan Felgrin melompat ke tujuan berikutnya Felgrin mengalami serangkaian pertemuan dan perpisahan Melalui itu semua, Felgrin memahami bahwa Tidak ada satu dunia yang sama dengan yang diciptakan Felda Nava Dia menciptakan banyak dunia Felgrin tidak pernah membayangkan Bahwa ada begitu banyak dunia yang berbeda Ada dunia dimana sihir tidak ada Dan tidak dapat digunakan Ada juga dunia dimana peradaban ilmiah telah berkembang Dan umat manusia menjadi termekanisasi Ya, ini mungkin dunia real life kita gitu pak Jadi, bumi kita ini pernah didatangi oleh Felgrin gitu pak Ada dunia lemah yang bisa dihancurkan oleh True Dragon Jika melepaskan semua kekuatannya Dan ada dunia terpencil dimana malekat dan iblis Sebanding dengan Awakened Demon Lord Sehingga selalu berada pada konflik yang konstan Felgrin telah melakukan perjalanan melalui semua dunia itu Jadi, Felgrin mengingat semua dunia tentang Rudra Dari komandan armada di dunia antar bintang Menteri dari negara kecil di dunia pedang dan sihir Penipulangka di dunia tanpa sihir Ilmuwan miskin di dunia yang beradab Felgrin sering dipanggil pada saat-saat krisis Ketika seorang yang memiliki fragment jiwa Rudra dalam bahaya Dan hanya ketika dia diambang kematian Jiwanya bersinar terang Dan akan terus seperti itu Seperti banyaknya bintang Potongan-potongan jiwa yang dia kumpulkan Semakin besar ukurannya Dan mendapatkan kembali bentuk yang indah Dan suatu ketika Felgrin telah melompat melalui dimensi ruang dan waktu Dan tiba di sebuah kekaisaran Felgrin kemudian Bertemu dengan kaisar yang memiliki fragment jiwa Rudra Kaisar yang lemah karena usia Dan sedang berbaring di tempat tidurnya yang besar dan mewah Tiba-tiba seorang penjaga telah menebas tengkurakan Felgrin Tapi itu dengan mudah mampu ditahan Felgrin dengan jari telunjuknya Bahkan tanpa setetes darah yang mengalir Nama pengawal itu adalah Araki Gensei Seorang pedengar pedang terhebat Dari generasi ini Dan merupakan pemimpin gaya Oboro Shinme saat ini Gensei sangat terkejut Serangannya dapat ditahan dengan mudahnya Kedua penjaga itu Merasakan bahwa mereka berdua Berada pada level yang jauh berbeda Mereka tidak akan mampu Melawan Felgrin Pengawal yang satunya bernama Minamoto dan bertanya Apakah kau pemimpin iblis? Felgrin menjawab Hah? Iblis? Apakah ada iblis di dunia ini juga? Minamoto menjawab Oh, jadi kamu tidak ada hubungannya dengan iblis? Di sini Felgrin dapat mengurai dan berbicara bahasa Apapun dari dunia manapun dengan lancar Ini adalah keterampilan khusus Yang dapat membaca pikiran orang-orang Yang beredar di dunia itu Sedangkan Kaisar merasa Mendapatkan perasaan yang akrab dari Felgrin Dia merasakan perasaan nostalgia Yang agak menghibur Jadi Kaisar memutuskan untuk menanyainya Felgrin berkata Izinkan aku Memperkenalkan diri dulu Namaku adalah Felgrin Aku ada di sini untukmu Kaisar menjawab Aku dikenal sebagai Sakura Akira Aku pikir itu cukup terkenal Itu adalah nama Anumerta Yang dikenal luas sebagai Kaisar Bijak Itu adalah nama asli Kaisar Dan tidak boleh diucapkan dengan santai Tapi bagi Felgrin Dia adalah Rudra Dia tidak berniat Memanggilnya seperti itu dari awal Apalagi memanggilnya Sakura Felgrin mengatakan Kamu yang aku kenal Bernama Rudra Jadi Aku akan terus Memanggilmu seperti itu Bagi yang lain Itu seperti tampak kasar pada Kaisar Tapi Secara resmi Itu diizinkan oleh Kaisar Karena Felgrin Tidak memiliki niat membunuh Dan ingin membantu kekaisaran Felgrin pun akhirnya dapat Menyakinkan mereka Bahwa Dirinya bukanlah musuh Dan Kaisar Sakura Akira Akhirnya menerima Felgrin Sebagai sekutu Minamoto pun menjelaskan panjang lebar Situasi yang dialami kekaisaran Tentang musuh misterius Yang disebut iblis sebelumnya Felgrin mengatakan Aku baru saja tiba di dunia ini Karena tidak mengetahui Standar kekuatan dunia ini Felgrin pun mengajukan Latih tanding Dengan Araki Gensei Yang merupakan pendekar pedang Terhebat dari generasi ini Dan merupakan pemimpin Gaya Oboro Shinmei Gensei pun menyetujuinya Mereka pun berpindah lokasi Di tempat latihan Gensei pun akan mengerahkan Segala kemampuan berpedangnya Kepada Felgrin Dengan mengkonsentriskan Semangat juangnya Yang meledak-ledak Dia melepaskan efek luar biasa Dari Oboro Shinmei Ryu Eggfold Sakura Eggfold Flower Flash Namun sayang Bunga itu tidak mekar Teknik rahasia yang hebat itu Dihentikan oleh ujung jari Felgrin dengan santuinya Bahkan Jika itu terlalu cepat Untuk ditangkap orang biasa Itu terlalu lambat Untuk Felgrin Gensei dan Felgrin Bagaikan langit dan bumi Atau bahkan Lebih jauh lagi Hasil ini menjadi jelas Bahwa mereka berada Pada level yang berbeda Gensei pun terkejut Permainan pedangnya Yang dia yakini Sebagai yang terkuat Sama sekali tidak berguna Melawan Felgrin Gensei berkata Apakah kamu benar-benar Seorang dewa? Felgrin menjawab Meskipun saudaraku yang menciptakan dunia Dia bukanlah dewa Ya, dalam persepsi kami Kami menyebutnya dewa Baiklah, terima kasih atas bantuannya Ini membuat aku menyadari betapa Tidak dewasa dan kecilnya diriku Aku akan menggunakan pengalaman ini Sebagai inspirasi untuk bekerja lebih keras di masa depan Dan setelah ini Mereka telah mengadakan sebuah rapat Mengenai musuh mereka yang disebut iblis Yang akan mereka hadapi kali ini Sampai pada akhirnya Felgrin telah menduga Bahwa iblis yang mereka maksud Sebenarnya adalah Phantom Yang merupakan para bauhan dari primordial angel Kornu Para Phantom ini Merasuki tubuh manusia Dan menjadikan tubuh manusia Sebagai wadahnya Maka dari itu Kekuatan tempur kekaisaran Akan dikerahkan sepenuhnya Tapi Felgrin menyalahnya Felgrin mengatakan Apa kalian serius? Apakah kalian hanya memiliki pikiran Untuk bunuh diri saja? Yah Ini dikarenakan Para pasukan Phantom sangatlah kuat Bagi manusia di dunia ini Itu semua masih belum cukup Kepala staf angkatan darat Memahami apa yang dimaksud Felgrin Bahwa Kita membutuhkan lebih dari negara kita sendiri Iblis ini adalah musuh dunia Dengan itu Para petinggi kekaisaran Berusaha bekerjasama dengan berbagai negara di dunia ini Dan suatu ketika Dengan melalui berbagai hambatan dan masalah Sampai pada akhirnya Berbagai pemimpin dunia Telah berhasil dikumpulkan dengan bantuan Felgrin Para pemimpin negara Azilia, Arsia, Rojian, dan Cina Mereka semua telah berkumpul Di dalam suatu ruangan Dan akan mendiskusikan Bagaimana melawan para Phantom atau Iblis ini Senjata api tidak bekerja melawan Iblis Tentara biasa tidak banyak membantu Dan hanya ada beberapa orang Yang memiliki kemampuan khusus Felgrin pun memberikan Dua pilihan Menyerahkan semuanya kepada diriku Atau kalian manusia Dapat mencoba melakukan sedikit perlawanan sendiri Semua pemimpin dunia telah terdiam Dengan pernyataan Felgrin Dan seketika Pendekar kekaisaran Araki Gensei dan Minamoto Saburo Memacakan kesunyian itu Dengan mengatakan Ini masalah kita Aku tidak punya keinginan Untuk berbicara tentang harga diri yang malang Tapi Mengandalkan Felgrin Dono sepanjang waktu Itu memalukan Jika ada yang bisa aku lakukan Aku akan menentangnya dengan hidupku The 7th Great Vessels Arsia juga mengikutinya Selain itu Chinese Fish Science Yan Hua Mengumumkan keputusannya Jika Felgrin sama berpihak kepada manusia Kami tidak akan takut pada siapapun Bahkan Jika kami dikalahkan Kamu telah menjanjikan kami Kemanangan besar Tolong beri kami kesempatan untuk tumbuh Meskipun kami sangat kecil Dan pada akhirnya Semua pemimpin dunia Akan mengumpulkan semua kekuatan manusia Untuk menyerang benteng iblis Mereka akan menghancurkan apa yang Felgrin sebut sebagai Underworld Gear Dan menghilangkan ancaman Para penyerang dari akarnya Semua orang siap mati untuk itu Namun Felgrin tertawa dengan tenang Jika kalian memulih untuk menyerangkan padaku disini Aku hanya akan melindungi Apa yang ingin aku lindungi Tapi itu bagus bahwa Kalian semua bersedia melakukannya Aku akan memberi kalian sedikit bantuan dengan dekat itu Dan singkat cerita Tibalah pertempuran Antara manusia melawan para iblis Yang disebut Phantom Dari pihak Phantom Mereka sangat terkejut Bahwa Pihak manusia telah mendapatkan bantuan Dari Sang Scorched Dragon Felgrin Dengan instance movement Felgrin membawa pasukan terkuat manusia Dan pertempuran pun dimulai Para manusia pun bertempur mati-matian Melawan para Phantom kelas bawah Enam pemimpin Phantom yang mengambil tubuh manusia David dan Emily Telah dilucuti dari iblis oleh Felgrin Dan sekarang menjadi manusia normal lagi Lee Jin Long Delia Serta Amali Masahiko Telah melawan iblis dalam dirinya Dan mengklaim kembali diri mereka sendiri Sedangkan Felgrin telah berada di depan Pulsinella Phantom bawaan Kornu Yang memimpin operasi menguasai dunia ini Pulsinella telah membangkitkan skill life drain Dan juga menggunakan tombak tingkat mitos Untuk melawan Felgrin Pulsinella merasa Energinya berlipat ganda Pulsinella dengan bodohnya Berpikir bahwa Tidak ada yang bisa menyaingi dirinya sekarang Felgrin merasa Munginkah dia benar-benar idiot Tapi Felgrin membiarkan Pulsinella Melakukan apa yang dia mau Tanpa disadari Pulsinella dalam wujud aslinya Tersenyum lebar Ini adalah perasaan yang sangat menghibur Ini adalah kekuatan yang begitu besar Hingga bisa mengalahkan Kornusama Faktanya Kekuatannya telah meningkat pada level Awakened Demon Lord Dan Pulsinella merasa bahwa Dia telah melampaui batasannya Namun Ini hanyalah gagasan Tentang seseorang dengan sedikit pengetahuan Felgrin pun mengapekan Pulsinella Dan bertanya kepada orang lain Bagaimana seharusnya Phantom yang memiliki tubuh Pulsinella itu Diperlakukan Dan secara diam-diam Pulsinella mengincar punggung Felgrin Dan melakukan serangan terkuatnya Lumi bergetar dan langit berguncang Jarak antara Pulsinella dan Felgrin Akan terisi kurang dari satu detik Kerusakan di sekitar yang sebenarnya itu Terjadi dalam sekejap Dan terlihat jelas betapa hebatnya serangan itu Pulsinella merasa Aku menang Tidak ada bentuk kehidupan Yang dapat menahan kekuatan ini Sekarang Aku akan menjadi penguasa dunia ini Punggung Felgrin yang tidak berdaya Telah menerima serangan tomba Yang dipenuhi energi yang besar Namun Hal yang mengejutkan adalah Felgrin tidak terluka Energi yang bahkan bisa Melanyakan seluruh benua ini dalam sekejap Langsung menghilang Pulsinella pun terkejut sekali gitu pak Dia merasa bahwa tidak mungkin baginya Bisa mengalahkan Felgrin Namun Usahanya masih belum berakhir Pulsinella telah menyiapkan bom di lima negara Dan mengancam Felgrin Anak buahku akan meladakan bom Mereka sudah berada di atas ibu kota lima negara Felgrin mengatakan Diam Aku sudah mengatasinya sejak lama Itu karena Felgrin memiliki paralel ekstensi Sehingga dapat menangannya tanpa kesulitan Faktanya Felgrin tidak akan pernah meninggalkan sisi Akira Jadi Kerajaan itu aman Namun Jika dia pernah ke suatu tempat sebelumnya Dia bisa sampai disana dalam sekejap Azalea Arsia Roziam Dan Cina Semua tempat ini pernah dikunjungi oleh Felgrin Paralel ekstensi dipisahkan dari Felgrin Di samping Akira Dan tersebar ke negara-negara Mereka kemudian mencari iblis yang bersembunyi Dan meledakan bom dengan aman Semua masalah telah diselesaikan Pulsinella mengatakan Itu tidak mungkin Pulsinella berusaha mati-matian Untuk menghubungi anak buahnya Tapi Mereka sudah meninggal Dia akhirnya Menyadari betapa berbahayanya Wanita cantik di depannya ini Dan memohon ampunan Felgrin pun tersenyum melihatnya Tidak ada yang lebih menakutkan Dari senyum wanita cantik yang marah Felgrin pun menyerang dengan Scorch Dragon Cardinal Acceleration Gilatan cahaya seperti Supernova Menyalah di belakang Pulsinella Saat dia mencoba melarikan diri Dengan dikelilingi panas Jiwa Pulsinella hancur dan menghilang Kerusakan tidak berhenti sampai disitu Felgrin bermaksud untuk menyerang Dalam skala yang sangat kecil Tapi Itu cukup untuk melenyapkan Sepertiga benua Sebagai tambahan Scorch Dragon Cardinal Acceleration Milik Felgrin Telah menyebabkan kerusakan Di tempat-tempat yang tidak berhubungan Dengan dunia ini Di luar dimensi Akibat dari Space Time Cottage Attack Bahkan telah mencapai Kornu Sang pemimpin Phantom Pulsinella Dan Dia telah kehilangan seluruh pasukannya Dan terluka parah Sehingga butuh waktu Puluhan tahun untuk pulih Dan Pertempuran pun telah selesai Pihak manusia telah menang Beberapa tahun kemudian Felgrin tidak pernah Mencampuri sejarah manusia lagi Felgrin telah menghabiskan Waktu damai di samping Akira Dan sampai pada akhirnya Kehidupan Akira Sakura Akan segera berakhir Wajahnya dipenuhi dengan kedamaian Dan telah meninggal Felgrin dengan lembut Membelai wajah mati Akira Sakura Kemudian Tubuhnya mulai bersinar Cahaya itu menjadi kristal kecil Dan bisa ke dalam bagian jiwa Dan menghilang Felgrin menangis dengan penuh kasih dan sedih Sekarang Reinkarnasi Rudra Akira Sakura telah hilang Dan Tidak ada alasan laki bagi Felgrin Untuk tetap di sana Felgrin pun pergi dari dunia ini Di dalam hati Felgrin mengatakan Aku mencintaimu Aku mencintaimu Rudra Dan dengan itu Felgrin akan melanjutkan mencari potongan jiwa-jiwa Rudra berikutnya Dan sampai pada akhirnya Dia melihat remaja itu Remaja itu memiliki semua bagian jiwa Rudra lainnya Pecahan-pecahan jiwa yang tidak dapat dilihat oleh siapapun Menyatu dengan remaja itu seakan terserah Identitas pemuda itu adalah Masayuki Honjo Seorang pemuda dengan penuh keberuntungan dalam hidupnya Felgrin akhirnya bertemu pemuda itu di labirin Ramiris Dan lanjutan cerita ini terhubung di video mimin yang satu ini Ini adalah saat dimana lapirin Ramiris diserang oleh Primordial Angel Dan cukup sampai disini saja Chapter 2 tentang kisah perjalanan Felgrin Mengumpulkan jiwa-jiwa kekasihnya Rudra Dan kita lanjut di part selanjutnya Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton